sebuah bak penampungan air sebangun dengan sebuah balok berukuran panjang 6 meter, lebar 5 meter tinggi 4 meter jika tinggi bak penampungan air tersebut adalah 2 meter tentukan ukuran panjang dan lebar penampungan air tersebut mari kita gambar bak penampungan airnya dengan balok dimana bak penampungan air itu yang ini dan baloknya ini kenapa? karena dalam soal sudah diketahui bahwa bak penampungan air itu tingginya 2 sedangkan baloknya itu tingginya 4 meter jadi jelas lebih kecil yang bak penampungan air lalu diketahui juga baloknya itu panjangnya 6 lebar 5 tingginya 4 meter lalu tentukan ukuran panjang dan lebar bak penampungan air kita anggap ini X dan ini Y karena ia sebangun maka kita bisa menggunakan persamaan perbandingan yang senilai dimana kita bandingkan dulu panjang dari balok dibagi panjang dari bak itu sama dengan lebar sama dengan tinggi dari balok dibagi tinggi dari bak kenapa kita bandinginnya panjang dengan tinggi karena tingginya sudah diketahui dua-duanya dan kita akan mencari panjang dari bak oleh karena itu panjang bak adalah panjang balok yaitu 6 dikali ini tingginya bak dari bak yakni 2 terus dibagi ini tinggi balok 4 nah berarti 12 bagi 4 kan 3 3 meter maka panjang baknya adalah 3 meter lalu untuk yang soal kedua tentukan lebar penampungan air berarti kita membandingkan antara lebar dengan tinggi dimana lebar balok dibagi lebar bak itu sama dengan tinggi balok dibagi tinggi bak maka lebar bak sama dengan lebar balok yakni 5 dikali tinggi bak yaitu 2 lalu dibagi tinggi balok yaitu 4 maka 10 bagi 4 adalah 2,5 meter demikian semoga membantu dikali dikali yang dikali